Sementara itu pemirsa, tingginya intensitas curah hujan di bulan Februari menjadi salah satu penyebab utama mahalnya harga cabai di pasaran saat ini. Guyuran air hujan disertai angin membuat banyak tanaman cabai milik petani yang rusak, bahkan beberapa diantaranya gagal panen akibat banyaknya tanaman yang kering. Hingga Jumat siang, harga cabai di tingkat pasar di Jember mencapai 100 ribu per kilogram. Meroketnya harga cabai ini sebagai dampak banyaknya tanaman cabai petani yang gagal panen. Intensitas hujan di bulan Februari telah menyebabkan banyaknya tanaman cabai rusak sebelum memasuki masa panen. Tanaman ini tak bisa diselamatkan oleh petani meski telah diberi pupuk sebagai bentuk pencegahan agar tanaman bisa tetap tumbuh sempurna. Sebagian besar cabai banyak yang rusak ini kondisinya kering di lahan, sehingga tak bisa dijual ke pasaran seperti yang terjadi pada petani di desa Sumberjo, kecamatan Ambulu, Jember ini. Dalam satu hektare, biasanya petani bisa mendapatkan panen satu ton cabai. Namun akibat kerusakan tanaman, kini hanya bisa menghasilkan satu kuintal cabai saja. Hasil sortir pertani langsung di lahan pertanian. Produktifitasnya menurun karena Jogja. Ya ini satu hektare ini biasanya cuma dapat satu kuintal. Kalau di kondisi normal ya bisa sampai mendekati satu ton. Harga di tingkat petani kalau cabai pelentung sekarang sekitar Rp50.000 per kilo. Kalau di pasaran sampai Rp100.000 itu kenapa masuk bisnisnya? Karena produktifitasnya akan menurun jadi barang langka. Akhirnya di pasar kurang-kurang harga mahal. Cuaca ekstrim juga membuat tanaman cabai terserang penyakit seperti antraknosa atau cacar buah yang menyerang hampir seluruh tanaman cabai. Kondisi ini membuat harga cabai melonjak hingga Rp100.000 per kilogram. Meski di tingkat petani hanya Rp40.000 per kilogram. Cabai itu enggak cepat terpanen itu nanti akan menyebabkan busuk kayak gini Pak. Jadi kena semacam kayak antraknosa ya. Jadi cacar buah. Dan produktifitasnya juga sangat turun. Karena bunganya enggak bisa jadi. Karena curang hujannya terlalu tinggi. Selain itu kita harus hama penyakitnya juga penangannya harus ekstra. Karena kalau enggak ada perawatan ya cacar buahnya akan ngamuk istilahnya enggak bisa terpanen. Gagal panen. Akhirnya sekarang banyak yang tanaman diganti dengan tanaman lain. Kondisinya kayak gini sekarang. Jadi akan terjadi lonjakan harga yang sangat tinggi ya di pasaran. Tapi kalau di tingkat petaninya tetap di kisaran harga Rp40.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Kecamatan Ambulu ini merupakan sentra pertanian cabai dengan luas lahan mencapai 100 hektare. Namun di musim hujan saat ini hanya 10 persen saja yang tetap menanam tanaman cabai. Karena petani lebih memilih menanam tanaman horticultural lainnya. Seperti sayur sawi dan terong. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.